PASKA PENCOBLOSAN PASKA TANGAL 14 FEBRUARI Saya lihat di sini fenomenanya sangat menarik ya TPS juga pagi-pagi sudah rame sekali Artinya antusias masyarakat itu sangat tinggi sekali Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar Dan kita tentunya semua juga sudah tahu Kita menunggu dari hasil penghitungan yang ada Apalagi sekarang sudah ada aplikasinya Ya tentunya dalam hal ini Yang bisa saya sampaikan adalah Ya artinya pemilu sudah selesai Artinya ya Ya mungkin dalam arena pemilu itu kita memang Istilahnya untuk mencari suara Untuk mencari semua juga mencari akan mencari kemenangan ya Nah untuk itu sekarang sudah selesai Ya tentunya kita kembali lagi untuk bersama-sama Memikirkan satu tujuan yang sama Ya tentunya kita sudah harus mengakhiri apa yang menjadi pemikiran-pemikiran pada waktu pemenangan-pemenangan pemilu itu Dan yang selanjutnya untuk kesempatan yang baik ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat di Bali Khususnya masyarakat yang memang apa namanya sudah bisa untuk mengikuti pencoblosan Saya mengucapkan yang sebesar-besarnya atas partisipasinya terutama juga yang sudah memilih-memilih saya terutamanya Saya mengucapkan yang sebesar-besarnya Terima kasih yang sebesar-besarnya Ya tentunya ini bukan satu hal yang sangat mudah disambil kita menunggu perkembangan suara dari KPU Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi satu amanah Yang kita bisa jadikan satu pola pikir untuk mencapai tujuan-tujuan kita bersama Dan tentunya juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Selama masa kampanye mungkin banyak hal-hal yang banyak kekurangan-kekurangan Dan ada yang tidak berkenan mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan kita sangat sadari ya apapun nanti hasilnya Dan juga mengingat kita masing-masing pasti memiliki satu keterbatasan dalam satu kemampuan Tentunya kita dalam hal ini akan berupaya semaksimal mungkin Nah mungkin itu hal-hal yang memang perlu harus kita sampaikan dari awal Pada prinsipnya kita sangat konsisten sekali Kalau kita melihat sebetulnya DPD ini kan Ya karena memang sistem legislatif kita itu bicameral ya Ada dua kamar ya Jadi ada DPR dan ada DPRD Jadi kalau saya baca-baca ya karena saya belum pernah masuk ke arena itu Kalau DPD ini merupakan Apa namanya Lembaga representatif Jadi dia melengkapi daripada lembaga Kelembagaan daripada DPR itu sendiri Jadi lower house dia sifatnya disarat Jadi batas-batasannya sebagai perancang undang-undang yang ada Tapi dalam hal ini kita butuh juga satu ruang yang netral Karena kita melihat satu hal yang memang sangat penting dalam DPD itu Katanya disana adalah ya selain tugas legislatifnya mereka Pengawasan, perencanaan, seperti itu Ada hal yang penting adalah menggali potensi yang ada Nah jadi dalam hal ini yang menurut saya ini sangat menarik sekali Yang mana potensi ini di seluruh provinsi di Indonesia Saya yakin memiliki potensi yang berbeda-beda dan itu sangat ada Sedangkan potensi itu kalau diukur dari potensi ekonomi Ada yang bersifat aset yang berwujud Ada juga sifat asetnya yang tidak berwujud Nah hal inilah yang menjadi istilahnya tantangan ide yang kami utapkan sekarang Yang untuk kita bisa kerjakan bersama Kalau memang ide ini bisa diterima secara bersama Ya itu budaya itu harus bisa kita jadikan sebagai aset Jadi intangible aset-aset yang tidak berwujud Karena bagaimanapun dalam posisi pendapatan negara Ya artinya pendapatan pertama dihasilkan oleh tambang dan segala macam Yang merupakan aset yang berwujud, berdaya yang berwujud Pendapatan yang kedua Itu menurut Pak Menteri Sandiaga Uno 2021 Itu berasal dari devisa pariwisata Yang mana devisa pariwisata ini, pariwisata di Bali itu sudah jelas Karakteristik dan identitasnya adalah pariwisata budaya Sehingga ini juga menurut kami secara teori dalam hal ini Bahwa budaya itu adalah sebagai aset Jadi sebagai modal budaya Sehingga kalau budaya ini sebagai aset Kita bisa samakan semua Artinya kita harus bisa sama-sama menjaga potensi itu ke depannya Sehingga apa itu dalam hal ini modal budaya Ya jelas apa istilahnya karakteristik atau identitas Yang memang diciptakan oleh daerah itu masing-masing Ya memang kalau kita lihat budaya itu secara umum Ya jelas disana ada sistem ritualnya Ada sistem letrasinya Ada sistem seninya Ada sistem organisasi sosialnya Ya Terus ada sistem ekonominya Ada sistem teknologinya Dan juga ada sistem pendidikannya Dan kalau kita lihat kita bukan berbicara spesifik tentang masalah Bali aja Ya dari pariwisata budaya saya yakin juga Jogja mungkin Padang dan Toraja juga melakukan hal yang sama Karena potensinya mungkin DTT juga kita lihat seperti itu Karena banyak sekali Ya karena saya lihat potensinya itu ada kekuatannya di budaya sebagai aset Nah sehingga ini yang perlu kita pahami secara bersama Kalau saya sendiri mungkin enggak Tapi saya ada suatu hal kemenangan yang mengungkapkan suatu ide Mudah-mudahan nanti siapapun yang duduk di DPD Kita memiliki satu persepsi yang sama Meskipun tugas kita akan berbeda-beda dalam pembagian komite-komite yang ada Paling tidak konsep modal budaya ini akan bisa memadahi pola pemikiran mereka di dalam komite-komite tersebut Jadi modal budaya ini merupakan satu kasanah yang memang sangat fundamental Pengejawan tahan dari budaya Nusantara Itu sebagai aset Nah itu Itu dulu yang bisa saya jelaskan Selama ini kan masyarakat Bali lalu menggabungkan bahwa Membutuhkan DPD yang iniin Bali, ajak Bali dan sebagainya Gimana tuh Haji siap untuk menjadi ganteng terdepan kegiatan itu? Ya kalau siap dan tidak siap ya harus siap Yang saya bicarakan adalah kita bukan hanya masyarakat Bali ya Kita jaga budaya ya Menjaga budaya Nusantara Tentunya budaya Nusantara ini punya dimensi-dimensi Salah satunya ya kalau di Bali ya budaya Bali nantinya Nah mungkin kalau di tempat lain ya Di Jogja ya mungkin budaya Jogja segala macam Nah artinya potensi inilah yang harus kita jaga Kalau potensi ini sudah jelas budaya itu sebagai modal Apakah kita harus merusak modal itu sendiri? Kan itu yang dipertanyakan istilahnya Jadi ini yang memang perlu kita apa namanya Kita framework Kita menjaganya itu menjaga seperti apa? Apa yang harus kita jaga? Berarti kita harus punya tataran konsep Kalau kita sudah sama satu persepsi bahwa budaya itu sebagai aset Atau sebagai modal yang tidak berwujud Berarti ada tujuh unsur itu yang harus kita jaga Semuanya Ya Seperti saya lihat disini Ya kalau orang sih istilahnya mungkin Yang viral-viral aja tahu segala macam Tapi kalau sekarang kayak guru bahasa daerah Umpama tidak ada siapa yang pernah tahu? Itu kenapa nggak diperjuangkan? Justru saya dengar Jawa Barat ada Tapi Ya Sekarang kan tinggal kita lanjutkan seperti apa Itu yang dekat di Jawa Barat ada sudah Terus di Jogja katanya juga ada Seperti itu Itu sebenarnya fenomenanya dari lima tahun yang lalu ya Karena kita tidak mengajukan katanya ke mana namanya Waktu saya masih jadi wali kota Ya itu menjadi fenomena guru bahasa daerah Nah ini kan menyangkut tentang modal budaya yang menjadi indikator kan pendidikan Nah seperti itu Jadi kalau kita hanya berbicara tentang indikator-indikator aja di bawahnya Yang tujuh unsur ini Ya kita tidak akan pernah ketemu apa yang kita sebut dengan istilahnya perlindungan atau pengembangan Atau adaptasi dari budaya tersebut Nah itu Kemenangan politik itu mungkin tidak ada istilah lain daripada menang dan kalah ya kan istilahnya Optimisme itu memang kita harus ada ya dalam Kalau saya lihat disini ya kemenangan itu kan bukan hanya kemenangan suara ya Mungkin juga Mungkin kemenangan pikiran kita Mungkin ya kalau sekarang Pikiran-pikiran dari semua paslon itu bisa terlihat dari media sosial tentunya ya Ya itu pikiran dulu ya jadi belum tentu istilahnya realitanya sama kan gitu istilahnya Pemikiran-pemikirannya kan dari sana Jadi dia mencari di sana terus istilahnya kalau kita melihat yang lainnya Istilahnya ya kita melakukan pendekatan-pendekatan Secara apa namanya secara rutin ke bawahnya Ya itu mungkin kita melihat bagaimana respon dan aspirasi Nyerap aspirasi yang ada Seperti saya katakan tadi itu sebetulnya kan Kita ke bawah itu kan kita menyerap aspirasi yang saya simpulkan Ini bicaranya begini Mungkin masalah LPD ada Masalah pariwisata ada Masalah guru ada segala macam Wah ini kok konsepnya semua ke holistik Ke indikator budaya semua Saya rasa ini bukan hanya di Bali disini Di mana-mana juga ada Nah makanya ini harus dibentuk salah satu konsep Yang konsep itu adalah ke modal budaya Nah kalau masalah pemilih dengan apa yang Ya mungkin apa yang saya lakukan kegiatan dan apa-apa yang terjadi selama kegiatan itu Menurut saya ya istilahnya Saya nggak bisa menebak dan saya tidak bisa untuk berspekulasi tentang masalah hal tersebut Yang ada memang di dalam pikiran kita itu bagaimana kita bisa untuk Lebih dekat dengan masyarakat dan menerap aspirasi mereka ke depan Nah mungkin itu juga perlu ada satu hal yang perlu kita lihat Tapi kalau kita lihat dari calon-calon yang ada itu kan sangat menarik ya Mungkin teman-teman wartawan bisa untuk meneliti lebih lanjut Gimana ketertarikan masyarakat terhadap pilihannya dia Sehingga mungkin itu bisa menjadi tipe-tipe yang memang disenangi oleh masyarakat Yang akan memilih mungkin kan seperti itu Surprese seperti itu Ya kalau surprise mungkin ada yang surprise ya Mungkin ada yang Kalau saya mungkin ya kita harus berencana ya Harus berencana Dalam hal itu ya kita juga harus melihat satu kekuatan Ya artinya Memang pada akhirnya adalah kemenangan spiritual sih Jadi kita harus bisa bersyukur dengan Apa yang memang telah diberikan kepada kita Dengan energi yang tidak kelihatan ya itu aja lah Ya bisa dikatakan surprise Kalau menurut ibu sih mungkin seperti itu ya Itu kira-kira Ada pertanyaan satu lagi saya pak Semoga-moga Iya silahkan Apakah ada kemungkinan untuk mencalonkan untuk 5 tahun lagi Bukan ya Bukan ya Apa namanya sudah protokol Mungkin ada Setelah ini ya kan mungkin ada pak Mungkin ada perencanaan Saya di dalam pemikiran saya secara pribadi ini Nggak ada kepikiran seperti itu ya Kalau dikosong gitu loh masyarakat menginginkan Satu-satulah kita bicara dulu lah ya Artinya Ini belum kelar Belum tentu menang Karena elektabilitasnya juga belum tahu Belum pasti Kita bicara lebih lanjut kan susah Tapi kita tidak punya pemikiran hal seperti itu Jadi yang ada adalah gimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini Dan bagi saya Sebetulnya pengajuan konsep budaya sebagai modal ini adalah sangat penting Bukan hanya Bali Saya rasa juga kepada daerah-daerah lain yang memang memiliki aset budaya sebagai aset Kalau kita mungkin di DPD sebagai wilayah netral Bisa diterima oleh teman-teman di partai Dan semuanya juga bisa untuk mengusulkan seperti itu Partai-partainya saya rasakan Bisa ada kestaraan antara potensi dari sumber daya alam yang berwujud Dan sama dengan potensi sumber daya alam yang tidak berwujud Perlakuannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya